Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki Seperti biasa, kita akan review seputar produk dari Soundsystem Ya, di video kali ini kita akan review produk dari Hardwell Yaitu Power Mixer Style 8P Dari tipenya aja, Style 8P ini adalah 8 channel Dan bentuknya ini modern banget Jadi di samping kiri kanan Di sini ada kuping ya, kalau saya bilang kuping atau bracket Ya, teman-teman bisa tenteng Ini Nah, di samping kiri kanan, di sini ada lubang-lubang ya buat ventilasi udaranya ya Dan untuk bahannya sendiri, ini bahan full besi Dan ini model tidurnya seperti ini ya Tadi saya berdirikan, ya karena lebih gampang untuk reviewnya Ini model tidurnya seperti ini Kalau dari bentuknya itu hampir mirip dengan Power Mixer Yamaha Oke, untuk harga Style 8P ini dibanderol dengan harga Rp 3.400.000 Dengan harga Rp 3.400.000, teman-teman sudah mendapatkan fasilitas seperti Ya, langsung saja kita jelaskan Yang pertama, fasilitas di sini ada fitur Bluetooth Oke, Phantomnya per channel Terus, teman-teman bisa muter lagu dari flash disk Atau recording dari flash disk Dan Power Mixer ini sudah bisa dijadikan sound card Untuk efeknya ini 256 DSP, 24 bit ya Fitur selanjutnya ada grafik equalizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 band stereo grafik equalizer Oke, kita bahas di bagian mic line Dari 1 sampai 8, ya teman-teman bisa menggunakan Jack XLR atau Jack Akai Di bawahnya Phantom per channel Ya, ini gain Dan ada 3 equalizer, high, mid, low Ini aux 1, aux 2 atau efek Di bawahnya ada balance, kiri-kanan Tombol on-off per channel Ya, ada tombol solo Dan yang terakhir adalah volume fader masing-masing Seperti itu Di atas ini ada input CD atau tip Dan sebelahnya ini output Sebelahnya lagi ada aux 1, aux 2 dan return Kemudian ada main output Nah, ini bisa digabung ke power maupun speaker aktif Jadi, multifungsi seperti itu ya Di bawahnya ada 2 display menampilkan Echo dan flash disk ya Pastinya, yang pastinya Ada 2 tombol program push Ini khusus yang buat efek Ini khusus buat yang MP3 atau flash disk Seperti itu Di bawahnya ada knob-knob masing-masing Di sini ada 2 knob Fungsinya khusus buat Bluetooth, sound card, atau flash disk Di sini ada 2 pengaturan high dan low Seperti itu Di bawahnya, seperti biasa Di sini ada return, aux 1, tip input, dan volume phone Khusus buat headphone Dan yang terakhir volume fader masing-masing setiap channel Dan di belakang Ada 2 jack speakon Dan di bawahnya 2 jack AKI Itu buat speaker pasif Seperti itu Oke, sebelum kita tes Kita kasih intro dulu guys Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita akan tes untuk suaranya Untuk di belakang Langsung saya ambil jack speakon Saya masukin ke speaker yang 10 inci Menggunakan jack speakon Speaker sudah kita pasang Sekarang kita tes saja langsung Kita tes mic dulu Mic saya masuk di posisi 3 Untuk mic kabel kita menggunakan Mic dari hardwell superstar tipenya Keren coy! Yuk, sekarang kita nyalakan LR-nya di sini Kita atur ke U Bagi teman-teman yang baru terjun ke mixer ya Cara main di mixer Teman-teman tinggal mainkan Masuk di nomor 3 Pengaturan nomor 3 Yang teman-teman atur Seperti itu ya Sekarang kita tinggal nyalakan saja Naikin fader ke U juga Nah, seperti ini untuk suaranya C1-D1 Nah, kalau misalkan teman-teman kurang lantang Teman-teman tinggal naikin gennya Di posisi yang nomor 3 Nah, maka suaranya sudah berubah Karena ini untuk speakernya dekat dengan mic Jaratnya hampir setengah meter saja Tapi tidak feedback Karena dibantu dengan grafik Euclidzer Teman-teman bisa turunin bassnya di sini Ini coba ya Ini kan masih bengung nih Saya turunin di posisi 180 C1-D1 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 Nah, ini untuk bengungnya sudah berkurang Seperti itu C1-D1 Dua C1-D1 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 Nah, efek 256 Yaitu chorus plus reverb Seperti itu untuk suaranya Halo Kalau ini masih bengung Teman-teman turunin lagi C1-D1 C1-D1 Seperti itu untuk suara mic Jernih dan bersih sekali C1-D1 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 C2-D1 C1-D1 C2-D1 C1-D1 Nah sekarang kita tes aja Sekarang teman-teman tinggal nyalakan musiknya aja Dan untuk volume MP3 maupun bluetooth maupun dari soundcard Tetap disini volume VDR aja tulisan MP3 atau BT Kita naikin aja disini Ya seperti ini untuk suara MP3 Teman-teman bisa atur untuk high dan low di sebelah sini ya Coba kita atur Ini low Bikin high-nya sekarang Seperti itu untuk suara musiknya Mantul jernih banget ya teman-teman ya Teman-teman dengar menggunakan headset Nah sekarang kita akan coba untuk fitur recording Teman-teman tinggal tekan sekali aja disini Nanti dia langsung masuk menu recording Nah ini belum play Teman-teman bisa tekan program push ini Tekan ke dalam sekali Nanti dia langsung mulai untuk recording Nah langsung saja kita ngomong Seperti ini untuk suara Seperti ini untuk suara hasil recording dari power mixer style 8B Power mixer ini mantul sekali Apalagi hasil recordingnya gak usah diragukan lagi Nah kalau teman-teman mau save Nah kalau teman-teman mau save Teman-teman tinggal tekan sekali saja disini Rek ini Tekan sekali nanti dia langsung puter hasil recordingnya ini Langsung ya Langsung saja kita ngomong Seperti ini untuk suara Hasil recording dari power mixer style 8B Power mixer ini mantul sekali Tuh ya Itu hasil recording di power mixer style 8B Nah Dan untuk fitur sound card Karena laptop saya bermasalah Jadi di video kali ini Enggak saya Tahu saya tes untuk fitur sound cardnya Tapi Pas teman-teman colok disini sound card Nanti untuk displaynya ada tulisan PC Seperti itu aja ya Dengan harga Rp 3.400.000 Teman-teman sudah mendapatkan fasilitas Seperti pentom per channel Bluetooth Recording Dan efeknya 256 DSP Terus teman-teman bisa hubungkan ke speaker pasif Maupun aktif Sudah disediakan port-portnya disini Kalau misalkan kurang Ada AUX 1 dan AUX 2 Teman-teman bisa Langsung Ambil output suara dari situ Seperti itu Lengkap banget ya Saya hampir lupa jelasin untuk Item apa saja yang Sudah didapatkan dari Power mixer style 8 Yang pertama teman-teman mendapatkan Kabel penghubung Dari laptop ke power mixer ini Ini jack USB to USB Terus teman-teman mendapatkan Buku manual dan kartu garansi Power mixer hardwell Dan yang terakhir adalah Kabel powernya Nah ini kabel powernya sedang dipakai Ya seperti biasa lah Tampaknya ya Oke Mungkin itu saja untuk review Power mixer dari style 8P Untuk harga bisa langsung cek juga Di kolom komentar atau di deskripsi box Sudah saya sebutkan juga Di awal video untuk harganya Mungkin kalau ada yang tanya Yaudah penting gak nyimak dia ya Yowis Segitu saja ya Tetap subscribe di channel Koendra Buat mau support saya Memberikan konten yang Lebih bermanfaat lagi Akhirnya saya Koendra Thanks for watching